ASUS TUF-F15 Syarat tuh sobat HP karena mentahan footage laptopnya gampang banget buat dimasking Sehingga saya bisa melakukan hal ini Thank you! Ini laptop cakep banget asli Tapi, apakah laptop ini kalo dipake nge game juga cakep? Hmm, jadi kita hari ini bakal membahas tentang ASUS TUF-F15 Yaitu produk keluaran terbaru dari ASUS TUF Gaming Yang diberi tagline Wait, saya lupa It is the world thinnest gaming laptop with military grade Thinness berarti paling tipis Seberapa tipis dia? Ini laptop hanya 19,9mm It's... Gak sampe 2cm Gak sampe 2cm Like... Itu tipis banget asli Tidak hanya tipisnya aja yang kita bakal obrolin disini Tapi bagaimana dalemannya? Apakah kuat untuk main game-game berat pada zaman sekarang? Let's discuss about it Kita mulai aja dari yang paling umum yaitu prosesornya Apa ya prosesor yang ditawarkan oleh ASUS TUF Gaming Dash F15 ini? ASUS TUF Dash F15 ini memakai Intel Core i7-11370H Ada prosesor 3,3 GHz quad core prosesor Dan juga bisa di overclocked mencapai 4,8 GHz That is really great Dan... Ketiga langkah-langkah kalian dari laptop ini adalah... Layarnya Hah... Kenapa menarik? Jadi ada 2 varian dari TUF Dash F15 ini Ada varian yang bisa diomong low-end nya Walaupun yang low-end juga itu udah laptop high-end gitu ya kan? Ada 2 tipe Yaitu yang tipe pertama itu adalah 144Hz Dan yang tipe kedua adalah 240Hz 240? 240?! You are not hearing this wrong But... 240Hz 15,6 inch Full HD display dengan refresh rate yang sudah saya sebutkan tadi Sekarang Mungkin kalian bertanya Apakah ini laptop bisa run game-game berat pada zaman sekarang dengan fps segitu tingginya? 144Hz dan 240Hz Oh... Disini ASUS tidak aja berdiri disitu Dan mereka menawarkan grafik cards terbaik pada hari ini Yaitu Ada 2 varian seperti yang aku bilang tadi Kedua varian yang ditawarkan oleh Dash F15 ini Sudah menggunakan RTX 30 series 30 Seri 30 That is the max Varian yang rendah menggunakan RTX 3060 VRAM 6GB Dan juga untuk yang varian tingginya Mereka menggunakan RTX 3070 8GB GDDR6 That is the maximum graphic card for a laptop grade Itu udah mentok banget asli Itu udah For its price Saya disini belum menyebutkan berapa harganya Tapi untuk harga yang ditawarkan Nanti bakal saya kasih tau di akhir video Untuk harga yang ditawarkan ASUS dengan apa yang didapat dari grafik cards dan performa Processor dan juga layarnya Itu udah That is the most worthed gaming laptop that you can ever afford these days Dalam 2 varian ini ada yang RAM nya 8 dan RAM nya 16 Tapi keduanya ini bisa di upgrade RAM nya menjadi 32GB Up to 32GB of RAM Now Move on to penyimpanan Mereka udah pastinya pakai SSD dong M.2 Varian yang pertama mereka menggunakan 512GB SSD M.2 Dan untuk varian yang tinggi yang menggunakan RTX 3070 mereka menggunakan 1TB SSD That's M.2 Dan masih ada slot lagi satu Yang bisa kalian pasang HDD atau SSD Terserah menyesuaikan kebutuhan kalian Misalnya saya pribadi sendiri Slot kedua itu biasanya cuma saya pasang HDD untuk penyimpanan file-file saya aja Tapi untuk operating system dan juga game-game nya akan saya masukkan ke SSD Tapi untuk itu 512GB saya rasa sudah sangat cukup untuk bermain game-game Karena game-game sekarang Tapi Baik lagi SSD nya bisa kalian switch Ini kalian ganti dengan penyimpanan yang lebih besar Misalnya kalian beli yang 512GB SSD Kalian bisa langsung upgrade ke 1TB SSD That's no worries Jadi untuk penyimpanan Bisa saya rasa bilang Sangat aman Lalu untuk kelengkapan IO ports nya Ada 1 3.5mm combo audio jack Seperti biasa headset Lalu ada HDMI 2.0 Ada 3 ports untuk USB 3.0 type A Juga masih ada port untuk LAN Dan yang terakhir ada 1 port untuk type C USB Dan Laptop ini Untuk charging nya sendiri sudah menggunakan type C So ya It's updated Untuk keyboard dan touchpad Keyboard nya sudah menggunakan backlit cichlet keyboard Untuk power supply nya sendiri untuk charger nya Mereka menggunakan 200W Memang bisa dibilang watt nya ini cukup tinggi Tapi balik lagi Untuk graphic cards yang mereka gunakan Dan prosesor yang mereka tawarkan Dan juga display seperti itu Sebanding Oh ya tadi saya juga menyebutkan bahwa ini adalah laptop paling tipis Laptop gaming paling tipis Ya gak sampai 2 cm Itu tipis banget Serius Beratnya hanya 2 kg 2 kg 2 kg Itu kalau kalian bayangkan 2 kg itu sangat amat ringan Apalagi bisa dibilang untuk kelas-kelas high-end gaming laptop Itu sangat-sangat ringan Dari build quality nya juga yang tadi sudah paling tipis Dan juga untuk material Sekarang saya akan menjelaskan kenapa ini laptop Bisa dibilang military grade Ada beberapa fitur-fitur yang ditonjolkan oleh Asus dari laptop ini Yang bisa dibilang sangat amat durable Dan bisa dibilang aman Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi pada laptop anda mungkin terjatuh Atau hal-hal lainnya yang tidak kita harapkan terjadi Laptop ini bisa dibilang sangatlah aman Nah kenapa laptop ini bisa dibilang military grade laptop Grability dari laptop ini sudah terbukti Mereka sudah memenuhi standar MIL STD810H Perangkat diuji untuk bertahan dari jatuh pendek Jadi misalnya tidak sengaja dalam konteks apa misalnya laptop ini jatuh secara tidak sengaja Don't you worry Kalau jatuhnya tidak terlalu tinggi It's fine It's totally fine Dari material buildingnya juga Dan itu juga sudah dites dengan standar yang Bisa dibilang standar internasional untuk build quality dari laptop ini Lalu laptop ini juga bisa bertahan dalam suhu-suh yang sangat tinggi Misalnya kalian menggunakan laptop ini di ruangan yang bisa dibilang cukup panas Atau bahkan di ruangan yang sangat dingin Laptop ini bisa digunakan dalam extreme weather Baik itu dingin ataupun panas Laptop ini bisa Aman Nah untuk cooling Karena yang seperti kalian tahu Dengan graphic card RTX 30 Dan juga memakai Intel i7 seperti itu Dan juga layar yang begitu Wow Untuk coolingnya sendiri kalian sudah tidak perlu khawatir Karena dalam laptop setipis ini dan ukuran yang sangat compact Dia memiliki 4 fan Empat I'm not kidding Empat fan dengan 83 pisau Oh my god Dan juga mereka sudah menerapkan enhanced self cleaning cooling Jadi kalian tidak perlu terlalu khawatir untuk kebersihan fannya Tetap harus di Jaga kebersihan fannya Karena itu sangat krusial untuk performa laptop anda Tetapi For a good amount of time Jangka yang tidak terlalu panjang Not to worry It is self cleaning Boom Mandiri Now Untuk audio dari laptop ini sendiri Ya audio tetap suatu hal yang tetap penting dalam suatu laptop gaming Asus memberikan deskripsi yaitu Crystal Clear Audio Mereka sudah menggunakan teknologi DTSX High Fidelity Audio Dan di dalamnya juga sudah terimplikasi 2 way AI Noise Cancellation Ho Nggak ada lagi Anak-anak bocil lewat depan rumah Aman Sebenarnya apa 2 way AI Noise Cancellation ini sendiri Misalnya kalian connect mic eksternal kalian Atau mic dari headset kalian Teknologi dari 2 way AI Noise Cancellation ini sendiri Memungkinkan untuk mereduce noise yang masuk dari microphone kalian Kekaman audio di ruangan yang bisa dibilang ada noise dari mungkin dari kipas angin Atau dari AC Atau mungkin ada sedikit-sedikit noise dari Ya surrounding gitu Not to worry This laptop got you Now let's talk about the design The aesthetic purposes of this laptop Man Ini laptop cakep banget Asli Laptop gaming memang pada umumnya cuma menggunakan kayak Ya bisa dibilang warna-warna abu-abu atau hitam Warna-warna gelap yang bisa dibilang Emang menonjolkan five-five garang dari laptop itu Tapi di laptop ini sendiri Di Asus TUF-Dash F15 ini Mereka mempunyai dua opsi warna Tidak hanya warna gelap Tapi juga ada warna terang Yang pertama ada warna abu-abu yang seperti pada umumnya laptop-laptop gaming Tapi balik lagi Di TUF-Dash F15 ini bener-bener warnanya bagus banget Dia menyebutnya Eclipse Grey And it's really clean Dan juga ada warna kedua yaitu warna putih Jadi untuk kalian yang memang suka-suka dengan warna-warna terang ini Untuk laptop gaming kalian Atau mungkin memang kalian sudah punya setup Maybe setup kamar kalian yang nuansenya cerah Don't you worry TUF-Dash F15 keluar juga dalam varian warna putih Mereka menyebutnya Moonlight White Tapi balik lagi kalau warna putih Tetap kalian harus menjaga pemakaiannya Supaya tidak terlihat kotor dan lain-lain But don't you worry Materialnya sangat mudah untuk dibersihkan Boy Dan juga untuk layarnya Super Narrow Bezel Thin Bezel So Untuk performa gamingnya sendiri Saya akan bandingkan dengan laptop saya disini Saya punya VivoBook S14 Ini menggunakan i5-8250U Dan juga memakai grafik cardnya GeForce MX154GB Dan laptop ini bisa Karena saya sendiri kan mainnya game Valorant Nah Valorant saya main di graphic setting high Kalau semuanya high Rata Itu konstan di sekitar fps 80-100 Dan ini cuma i5 Dan juga kalau kita ngomong GPU nya Sangat amat jauh dari RTX 30 series Seberapa jauh? Mari kita lihat dari benchmarknya saja Dari data yang saya lihat disini Dari videocardbenchmark.net Linknya ada di deskripsi Kalau kalian mau lihat sendiri Lebih detail tentang benchmark-benchmark GPU nya Dapat dilihat disini GeForce MX150 Tertulis poinnya adalah 2354 Dan itu sudah bisa run Valorant Dengan high settings di sekitar 80-100 fps Dimana itu sudah sangat playable Karena bisa dibilang ya 40-60 fps pun sudah playable banget Oh iya Itu run dalam resolusi 1600x900 Bukan Full HD Now Di laptop ASUS TUF DSF 15 ini sendiri Mereka menggunakan RTX 3060 Disini saya akan membandingkan dengan RTX 3060 aja dulu Bukan yang 3070 Karena emang terlalu jauh banget sudah Benchmark nya saja sudah tertulis 12298 That is 6 kali lipat lebih tinggi Aku gak paham lagi Itu seberapa kencing laptop nya Belum lagi di support dengan i7 Gen 11 Holy Kalau kalian bener-bener mau Play games yang bisa dibilang berat Kayak GTA 5 Or Battlefield Or other stuff Atau mungkin cuma main Kayak macam Valorant Atau CSGO But on max settings Ultra settings Don't you worry Dan ini laptop juga Kalau misalnya kalian buat streaming Kalian kalau misalnya buka OBS Dan lain-lain itu kan Memakan banyak banget tuh CPU nya Dan juga grafiknya juga jalan Karena game juga jalan Terus juga jalan streaming Don't you worry This laptop got you Oh my god Nah sudah kita bahas semua fitur-fitur pertama yang ditawarkan oleh Asus di Tooth Gaming Dash F15 ini Harga Pasti kalian semua akan tertarik dengan harganya Oke varian pertama yang low Untuk varian yang rendah yang menggunakan RTX 3060 dengan Untuk prosesor nya sama ya Di dalam 2 varian ini menggunakan i7 gen 11 itu sama Untuk yang memakai RTX 3060 dengan 8GB RAM dan juga 512 SSD M.2 Itu dibanderol dalam harga 21.999.000 It's only 22 million you guys Come on Thank you Asus I love you 22 juta Dan kalian udah mendapatkan spek seperti itu RTX 30 series, i7 gen 11 yang terbaru dan juga RAM 8GB That's a really good deal Dan layarnya jangan lupa Dia udah menggunakan 144Hz untuk yang harga 22 juta That is really good Come on Ya kan Untuk varian keduanya yang menggunakan RTX 3070 8GB RAM dan juga udah built-in 16GB RAM dan juga 1TB SSD M.2 Itu dibanderol dalam harga 30.999.000 And it's still a really good deal guys Like please Oh back again yang 30 juta Itu udah 240Hz refresh rate layarnya Come on 240 you guys Dan 3070 men RTX 3070 laptop GPU That is oh my god Semoga aja penjelasan dari saya bisa memberikan kalian semacam pandangan Untuk kalian yang sedang mencari laptop gaming Bisa jadi Asus TUV DC F15 ini menjadi rekomendasi yang sangat baik menurut saya Untuk kalian yang sedang mencari laptop gaming dengan harga yang sudah saya sampaikan tadi Dan kalau kalian merasa terbantu dan juga suka dengan video ini Jangan lupa untuk like dibawah dan jangan lupa untuk subscribe juga ke channel ku So ya, mungkin sekian untuk video kali ini Terimakasih telah menonton video ini And I'll be out Bye bye Thank you